Apple baru saja mengumumkan iPhone generasi ke-8 dan juga ke-10. Nah, yang jadi pertanyaan, kemana sih iPhone 9? Hmm, pemilihan nama khususnya angka dibalik penamaan sebuah produk teknologi memang penuh intrik dan juga strategi. Seperti apa? Simak ulasan yang berikut ini. Produk teknologi, tak hanya semata-mata soal fungsi dan tampilan. Nama atau merek ikut memegang peranan penting dalam kesuksesan perjalanan sebuah produk. Baru-baru ini, Apple meluncurkan generasi terbaru iPhone, yakni iPhone 8 dan iPhone X. iPhone 8 adalah ponsel penerus iPhone 7, sementara iPhone X dibuat Apple untuk menandai kipra iPhone di industri smartphone yang berusia 10 tahun. Sejauh ini memang belum ada kepastian jika Apple tidak akan membuat iPhone generasi ke-9. Namun, lompatan dari penamaan iPhone 8 ke iPhone 10 menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Apple akan melompati iPhone 9? Sebelumnya, perusahaan besar seperti Microsoft juga pernah melakukan lompatan nama dari urutan produk software-nya. Usai memesut Windows 8, Microsoft langsung lompat membuat Windows 10. Terlepas dari misteri angka 9, pemilihan nama khususnya angka tidak bisa dipisahkan dari strategi bisnis. Pada kasus Windows, Microsoft mengatakan jika pelangkahan dari Windows 8 ke Windows 10 adalah sebuah strategi. Dengan adanya lompatan angka, konsumen diharapkan lebih tergugah untuk melakukan pembaruan pada software komputernya. Sementara dalam kasus Apple, pemilihan nama iPhone 8 dianggap banyak kalangan untuk meredam produk Samsung, yakni Galaxy S8 dan Galaxy Note 8 yang lebih dulu terjun ke pasaran. Sedangkan untuk nama iPhone X, Apple melabelnya dengan lambang X dalam angka romawi. Lambang X disinyalir adalah strategi Apple agar konsumen tidak terlalu terganggu dengan lompatan dari iPhone 8 ke 10. Layaknya nama manusia, nama sebuah produk teknologi tentu juga sebuah doa dan harapan agar produk yang bersangkutan bisa sukses dan laris di pasaran. Apapun namanya, berapapun angkanya, pemilihannya telah melalui pertimbangan yang sangat matang. Terima kasih telah menonton!